Pohon petai yang berada di desa Palu Haran, kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, tumbang akibat hujan deras, disertai angin kencang. Sejumlah petugas BPBD langsung melakukan evakuasi batang pohon yang melintang di tengah jalan. Selain menimpa beberapa warung yang ada di sekitarnya, pohon besar tersebut juga menimpa seorang pengendara roda dua yang sedang melintas. Robohnya pohon yang berukuran cukup besar ini menimbulkan suara yang keras hingga mengagetkan warga. Warga pun langsung berlarian untuk memberikan pertolongan kepada pengendara yang tertimpa pohon. Meski kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan parah, beruntung pengendara hanya mengalami luka ringan. Tadi ada laporan kami langsung ke BPBD dan damengkar Kabupaten Pandeglang. Adanya pohon tumbang yang menimpa satu pengendara, Alhamdulillah hanya rusak seringan, tapi modennya agak hancur. Petugas BPBD Kabupaten Pandeglang juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.